Selamat pagi, selamat kita kembali beribadah online sekalipun kita di rumah tapi tetap anak-anak mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita, juga duduk dengan manis. Ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah mandi tadi pagi? Pasti, sudah pada mandi mempersiapkan semuanya, alkitabnya juga dan juga persembahan juga supaya kita nanti tidak kembali jalan ke sana ke sini, kita tetap duduk di tempat sampai ibadah sekolah minggu selesai. Nah untuk itu mari kita mau nyanyi bersama-sama, kita mau datang kepada Bapak di sorga. Bapak ku datang padamu, naikkan ucap pasuku. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu Bapak ku datang padamu, naikkan ucap pasuku. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu Nah anak-anak, sebelum kita memuji nama Tuhan, selanjutnya mari kita mau naikkan ucapan syukur kepada Bapak kita di sorga Dan karena Tuhan Yesus yang sudah memelihara kita pagi, siang hingga sore dan malam hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur dan terima kasih Kalau pada pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, badan yang kuat Karena atas pemeliharaan Tuhan Yesus saja Dan saat ini juga kami mau mempersembahkan hati kami Kami mau juga memasang telinga kami Membuka hati kami untuk memuji nama Tuhan Terlebih untuk juga persiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan Namun Tuhan kami ingin juga mau memuji-muji nama-Mu Tuhan pada hari ini Terima kasih Bapak di surga Biarlah engkau yang senantiasa berkenan Di antara kami semuanya Untuk anak-anakmu Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah bergantah syukur Amin Ya anak-anak Kita harus mengucap syukur kepada Bapak di surga Karena setiap kehidupan kita ini selalu dipimpin oleh Tuhan Dipimpin oleh orang kudus Untuk itu kita mau mengucap syukur Memuji nama Tuhan Dengan pujian segala puji syukur bagi kemuliaan nama Tuhan Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuji Kami mau bersorak tinggikan namamu Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Tolaklah, haleluya Supaya Allah Walau, haleluya Sauraklah, Aleluia Sauraklah, Aleluia 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 Nah anak-anak kita sudah memuji syukur kepada Tuhan Coba Allah yang baik kita berdiri semuanya yuk Kita juga akan bermuji nama Tuhan lagi Karena Tuhan yang selalu menetapkan setiap kehidupan kita Kalau kita misalnya sedih, kita misalnya merasa sendiri Tangan Tuhan selalu menopang kita Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan selalu menyertai kita Mari kita berdiri semua, kita bangkit berdiri Kita nyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tak sampai tergetah Sebab Tuhan menopang tangannya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tak sampai tergetah Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Dan kita untuk membalas cinta kasihnya Tuhan Tuhan bagaimana ya Tuhan ingin supaya kita mau bersama-sama membuka hati Pasang telinga Kita duduk dengan manis Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan Ku mau mendengarkan firman Tuhan Ku mau mendengarkan firman Tuhan Nanti ku siapkan berbicara Ya Tuhan aku siap mendengarkan Sekali lagi anak-anak Aku mau mendengarkan firman Tuhan Aku mau mendengarkan firman Tuhan Hati dan telinga ku siapkan Berbicara lah ya Tuhan Aku siap mendengarkan Yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Bapak yang di surga Terima kasih untuk pagi hari ini Tolong kami yang sudah menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh tubuh kami Untuk mendengar firman Tuhan Tolong kami Ialah roh kudus yang menonton kami Untuk mengerti firman Tuhan Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Cerita hari ini diambil dari kitab kejadian 30 ayat 25 sampai dengan ayat 43 Kejadian 30 ayat 25 sampai 43 Yang bercerita mengenai Yaakub ketika dia masih tinggal di rumah pamannya Berapa minggu terakhir ini kita sedang belajar bagaimana Tuhan menepati janjinya Bahwa Tuhan akan memberkati, menjaga, dan melindungi Abraham serta seluruh keturunannya Kita belajar tentang Tuhan dari cerita-cerita Di dalam Alkitab Para tokoh-tokoh Alkitab Kita belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Abraham, Isaac, dan hari ini Kita mau belajar tentang Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Yaakub Nah kita lanjutkan ya cerita mengenai Yaakub yang sedang berada di rumah pamannya Laban Yuk kita lihat dulu ceritanya sebentar Berkatalah Yaakub kepada Laban Izinkanlah aku pergi Supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku Yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu Supaya aku pulang Sebab kau tahu Betapa keras aku bekerja padamu Tetapi Laban berkata kepadanya Telah nyata kepadaku Bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau Tentukanlah upahmu yang harus kubayar Maka aku akan memberikannya Jawab Yaakub Segala domba yang hitam Dan segala kambing yang berbelang-belang Dan berbindik-bindik Itulah upahku Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yaakub Dan ia mempunyai banyak kambing domba Unta dan keledai Nah dari cerita tentang Yaakub dan Laban hari ini Apa sih yang kita pelajari tentang Tuhan? Iya betul sekali Yang kita pelajari tentang Tuhan hari ini adalah Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya Di dalam ceritanya kita membaca bagaimana Tuhan memberkati Tuhan memberkati Yaakub melalui kerja keratnya Sebagai gembala yang bekerja kepada Laban Tuhan menambah memberkati jumlah kambing domba Yaakub Melalui kepandean, ide, dan kreativitas Yaakub Untuk membuat kambing domba yang hitam berbelang-belang dan berbintik-bintik Menjadi milik Yaakub setelah dia bekerja cukup lama kepada Laban Dan apa yang kita pelajari dari Yaakub dan Laban? Dari Yaakub kita belajar untuk tetap bekerja keras Berusaha dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan kemampuan, kepandean, dan kreativitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita Jika kita bersungguh-sungguh, kita bekerja keras, maka percayalah Tuhan pasti memberkati apa yang kita lakukan Dan dari Laban kita pun belajar untuk menjadi orang yang adil Dan menghargai kerja keras orang lain Laban dalam cerita-cerita juga sebelumnya Kita membaca bahwa Laban berlaku tidak adil kepada Yaakub Tetapi di cerita ini juga kita melihat bahwa Yaakub tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Jadi apapun yang dirancangkan Apapun yang dirancangkan orang lain yang jahat Di dalam hidup kita Jangan membalas dengan kejahatan Karena kita mau percaya Bahwa Tuhan selalu menjaga Tuhan memberkati kita Jika kita mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Yuk anak-anak, jika kita mau membaca Ayat hafalan kita hari ini Yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9 Sekali lagi 1 Petrus 3 ayat 9 Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya Andaklah kamu memberkati Karena untuk itulah Kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Demikian cerita Firman Tuhan hari ini Kirinya Tuhan Yang memberkati kita semua Untuk benar-benar mengerti Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih untuk firmanmu Terima kasih untuk hari ini Kami dapat memuji namamu Dapat mendengar firman Tuhan Dapat memberikan Apa yang terbaik Dan beribad Dalam ibadah minggu kami ini Bapak kami bersyukur Karena kami mempunyai Tuhan Yang luar biasa seperti engkau Tuhan yang hidup Tuhan yang menjaga kami Memberkati kami Tolong kami juga Tetap untuk Belajar dengan sungguh-sungguh Melakukan Semua yang bisa kami lakukan Sebagai anak Tuhan Dengan sungguh-sungguh Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah anak-anak Di bahasa Anda Kita akan memberikan Persembahan Walaupun kita di rumah Online Tapi persembahan itu Boleh disimpan Atau Boleh dititipkan kepada orang tua Nanti orang tua bisa Mengantar ke gereja Atau transfer Nah mari kita akan Mempersiapkan hati Persembahan Mari kita nyanyikan Aku diberkati Aku diberkati Sepanjang hidupku Sepanjang hidupku diberkati Siang berganti Siang berganti malam Aku diberkati Nah mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Dan terima kasih Kalau kami sudah Bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Biarlah firmanmu Boleh tertanam di halam hati kami Masing-masing Tuhan Yesus Biar juga Aku memberkati Persembahan Yang sudah kami berikan Untuk pekerjaan Tuhan Berkati mama papa Berkati adik kakak Berkati kami semua Kami percaya Bahwa tangan Tuhan Kuasa Allah Selalu Menyertai kami Dan kami tidak akan Kekurangan Bapak di dalam surga Kami percaya Tuhan Yesus Beserta dengan kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berhantar syukur Kepadamu Haleluya Amin Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima 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 kasih. Aamiin. Selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Salam, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam, Tuhan. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.